Oke teman-teman disini saya akan menjelaskan bagaimana blue rim bocor dan berkutil bisa di breeding dan hasil anak-anaknya mayoritas clean teman-teman Oke disimak ya videonya teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Nah disini saya akan menjelaskan permasalahan dari penghobi baru yang mau ngebreed blue rim teman-teman Jadi banyak yang khawatir para penghobi baru itu kalau blue rim yang bocor seperti ini dikawinkan sudah bocor dan dia berkutil teman-teman tuh Lihat tuh dia berkutil itu anaknya pasti akan bocor mayoritas akan bocor juga itu enggak teman-teman Ini kembali lagi ke bagaimana teman-teman cara merawat airnya karena kembali lagi Ikan cupang ini yang dirawat itu airnya kalau air PH dan TDS nya bagus maka ikannya pun akan sehat Dan untuk perawatan ikan blue rim ini sebenarnya sangat simple banget teman-teman Itu hanya menggunakan garam air dan juga ekstra ketapang Kenapa kita lebih memilih si blue rim ini menggunakan ekstra ketapang tapi ekstra ketapangnya wajib disaring teman-teman ya Kenapa menggunakan ekstra ketapang karena kalau menggunakan daun ketapang dia akan cepat stress Contohnya seperti ini teman-teman bocor gampang banget bocor dan ketika bocor untuk mengcleankan si bodinya lagi Pengalaman saya itu hampir tidak mungkin teman-teman kecuali harus di breeding Karena di breeding mayoritas anaknya pun akan clean juga Jadi teman-teman belajar lagi Kembali belajar lagi Rawat si ikan blue rimnya lagi dan dijaga airnya Karena blue rim ini tidak boleh sampai stress sama sekali teman-teman Kalau stress langsung bocor Jantan sudah usia sudah 1 tahun 3 bulan teman-teman Ini awal-awal pandemi ini saya beli di usia 3 bulan teman-teman Ini saya dapat di Tokopedia Nah setelah saya beli blue rim ini Ini kalau tidak salah dulu itu harganya masih sekitar Rp175.000 Dan pas pandemi langsung ledak di harga jutaan Gitu Ini line-nya line Thailand Kalau kata penjualnya Saya tidak berani Ini line Thailand tapi saya Apa ibaratnya Berkata itu karena dari si penjualnya di link Tokopedia Gitu teman-teman Dan ketika saya rawat Ini pertama kali saya merawat Saya samain dengan rawatan multi color Rawatan Nemo Dengan menggunakan daun ketapang Terus saya lalai dengan penggantian airnya Yang sama-sama ikan pelakat Diganti airnya itu seminggu sekali Akhirnya bocor Dia stress dan dia bocor Akhirnya saya breed Saya breed anak pertama Si betinanya ini Ini anak-anak pertamanya dia teman-teman Karena betinanya yang buat Karena betinanya yang buat ngebreed Pasangan yang sama si jantan ini Itu sudah wafat Jadi Ini anak-anak clean Karena dirawat benar-benar Dengan menggunakan ekstrak ketapang Ekstrak ketapangnya jangan terlalu pekat Pokoknya standar aja Standar ekstrak ketapang Nih Seperti ini teman-teman Nah Nggak usah terlalu pekat Dan pergantiannya Di range 3 hari Sampai 4 hari sekali Jangan lebih teman-teman ya Gitu Nah Si Apa namanya sih Si betina ini Saya coba kawinkan dengan bapaknya Si jantan yang ini Hasil anaknya Seperti ini teman-teman Oke teman-teman Ini dia Ini hasil Anakannya Ini usia 1,5 bulan teman-teman Nah Nanti Videonya Setelah video ini Saya akan tunjukkan video di lubukan Jadi di lubukan itu Hanya menggunakan air sakaral Dan juga daun ketapang Teman-teman Jadi Jadi kalau masih usia-usia seperti ini Belum usia 2 bulan ya teman-teman Nanti kalau udah usia 2 bulan Langsung kita rent Dan kita khususkan air Oke teman-teman Ini adalah Blue rim yang ada di lubukan ya teman-teman ya Lihat Jadi Si blue rimnya ini Memakai air ketapang Air Airnya yang pasti Kalau untuk di lubukan ini Yang saya gunakan Air sakaral Air sakaral itu apa Saya ulangi lagi Air Bakteri starter Lalu diendapkan 1x24 jam Setelah itu Baru dikasih daun ketapang Nah Setelah udah berwarna Coklat bening Seperti ini teman-teman Baru dimasukkan Burayaknya Nah ini perawatannya Perawatan burayak Ini usia Satu setengah bulan Teman-teman Ini di usia Satu setengah bulan Makannya Dengan polaret Jadi Sudah tidak pakai Kutir lagi teman-teman Ini sudah full polaret Dan Nanti selang Apa Dua bulan Akan diberi full pelet Nanti setelah Besar Besarnya Sudah mencapai Size seperti ini teman-teman Baru diberi Polaret Jadi kita Sebisa mungkin Di umur Tiga minggu itu Kita lepas Kutir pelan-pelan Teman-teman Kutir itu hanya untuk Ngeboster ukuran Si burayak aja Jadi kan Sudah ada di Apa namanya sih Video Q&A Yang setelah Saya share Teman-teman Jadi Usia pertama Pasti Usia 4 hari itu Saya kasih Namanya Artemia Setelah Artemia Baru Seminggu Baru dikasih Kutu air Karena kalau langsung Kutu air Karena kan Wadah saya kecil Tidak kolam besar Teman-teman Wadah saya hanya Sterofom Ini Sterofom Garuda Teman-teman Jadi Enggak berani Kalau langsung dikasih Kutir di usia 4 hari Sampai Satu minggu Saya kurang berani Karena banyak yang mati Akibat Si kutirnya itu Terlalu besar ukurannya Jadi kan Kalau kutir itu Harus nunggu dulu Nunggu dia mecah dulu Jadi amannya itu Saya beri Artemia Artemia Nanti kalau ukurannya Sudah besar Sudah agak Mendingan Memang Kalau dikasih makan Artemia itu Agak lama Besarnya Lalu Setelah seminggu Baru kita Booster Dengan campuran Menggunakan Kutu air Dan Setelah 3 minggu Baru kita Kasih perlahan-lahan Menggunakan Polaret Kasihnya Bagaimana bang Paginya Polaret Sorenya Kutu air Plus Artemia Campuran Kutu air Sama Artemia Nanti setelah Dilihat Polaretnya Habis total Kita lepas Kutu air Sama Artemia Kita full Polaret Indukan Bocor Seperti ini Dan berkutil Kita Breeding Hasilnya Enggak Mesti Bocor Juga Ada Bocor Persentasinya Seperti ini Seperti ini Bocor Tapi Pasti ada Cleannya Dan Cleannya Ini Harus Kita Rawat Pergantian Air Berapa Hari Bang 3 Sampai 4 Hari Sekali Jangan Sampai Tlah Kasian Kalau Blur Blur Ini Sudah Stress Bocor Susah Untuk Cleannya Lagi Oke Kalau Gitu Ini Saja Video Dari Saya Jangan Lupa Di Like Jangan Juga Di Subscribe Agar Channel Ini Lebih Berkembang Dan Bisa Men Share Ilmu Tentang Dunia Percumpangan Dan Dunia Aquascape Kalau Begitu Akhir Kata Subhanaka Allahumma Wabdham Dika Astaghfirullah Wattub Wilaik Salam Jepang Indonesia Salam Skiaper Indonesia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dying